Hasil sementara, pertandingan badminton Olimpia de Paris, hari Rabu, 31 Juli. Di pertandingan grup L Tunggal Putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain India, La Shia Sen, dengan skor 18-21 dan 12-21 dalam durasi 50 menit. Dengan hasil ini, di klasemen akhir grup L, Jonathan Christie berada di posisi kedua dan gagal lolos ke babak 16 besar. Sedangkan La Shia Sen berhasil menjadi juara grup dan berhak melaju ke 16 besar. Di babak 16 besar, La Shia Sen akan melawan juara grup K antara Ledeqpat atau Pranau HS. Di pertandingan grup H Tunggal Putri, Kim Ga Eun berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Goh Jin Wei, dengan skor 21-17, 20-22, dan 23-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Dengan demikian, Kim Ga Eun lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup K Tunggal Putri, Bei Wen Zhang berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Lin, dengan skor 22-20 dan 22-20 dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Bei Wen Zhang lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup C Tunggal Putri, Akane Yamaguchi berhasil menang atas pemain Kanada, Michelle Lee, dengan skor 22-24, 21-17, dan 21-12 dalam durasi 1 jam 17 menit. Dengan hasil ini, Akane Yamaguchi juga lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup M Tunggal Putri, Pusarlah Fesindu berhasil menang atas pemain Estonia, Christine Kuba, dengan skor 21-5 dan 21-10 dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Pusarlah Fesindu berhasil menjadi juara grup M dan lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan nanti malam, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Republik Ceko, Trezaz Fabikova. Pertandingan Gregoria dimulai pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head, kosong-kosong. Dan Antoni Simisuka Ginting akan melawan pemain Perancis, Toma Junior Popov. Pertandingan Ginting melawan Toma, dimulai pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, head-to-head, 1-0, untuk keunggulan Ginting. Berikut adalah, hasil pertandingan, Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Rabu, 30 Juli. Terima kasih telah menonton!